Intro Cristiano Ronaldo memang tidak bisa dipungkiri bila dirinya kerap dijadikan sebagai role model bagi banyak pesepak bola khususnya para pemain muda dan salah satu pemain muda yang begitu mengagumi dirinya adalah Alejandro Garnaccio di mana beberapa kali ia tidak sungkan menyampaikan langsung rasa kagumnya kepada CR7 beruntung baginya, Ronaldo sendiri adalah sosok yang humble kepada para pemain muda tak jarang sesekali ia bahkan memberikan saran dan mengajari beberapa hal termasuk skill seperti salah satunya yang ia lakukan dalam sesi latihan jelang lagam lawan Liverpool sampai-sampai membuat Garnaccio kagum sekaligus kaget selamat menikmati Jelang lagam lawan Liverpool MU yang tampil buruk dalam dua laga awal Liga Inggris tentu saja bertekad untuk bangkit terlebih sang pelatih Eric Ten Hag secara khusus juga telah menggembleng para pemainnya agar bisa tampil lebih maksimal di atas lapangan meskipun begitu sebagai senior, Ronaldo sendiri juga tidak lupa untuk membagi ilmunya dengan para junior-junior di MU salah satunya adalah Alejandro Garnaccio Yap, kita semua tahu bila Ronaldo adalah idola bagi sang pemain 18 tahun tersebut dan beruntung, Ronaldo adalah sosok yang begitu humble kepada para pemain muda dimana ia tidak sungkan membagi apa yang ia bisa kepada junior-juniornya itu terkhusus Garnaccio sepertinya Ronaldo memang menaruh atensi khusus bagi pemain yang digadang-gadang akan menjadi The Rising Star di masa depan itu contohnya saat Jelang lagam lawan Rayu Faikano di Pramusim pemain 37 tahun tersebut mengajari Garnaccio beberapa skill sederhana dan dalam sesi latihan Jelang lagam lawan Liverpool Ronaldo bahkan membuat Garnaccio kaget setengah mati saat ia menunjukkan salah satu skill andalannya yaitu Jumping Header Tampak jelas dalam sebuah foto ekspresi Garnaccio yang kagum saat melihat Ronaldo melompat begitu tinggi tepat di hadapannya Yep, meskipun mungkin Garnaccio sudah sering melihat Ronaldo mencetak gol dengan cara seperti itu tapi bisa jadi ini adalah kali pertama ia melihat langsung lompatan gila CR7 tepat di hadapannya memang tidak bersirpung kiri bila Kapten Timnas Portugal itu adalah salah satu pemain dengan kemampuan duel udara terbaik di dunia entah berapa gol yang sudah ia cetak melalui cara seperti itu di sisi lain, selain mengajar skill Ronaldo secara terbuka juga pernah menyampaikan pesan bila para pemain muda memang harus diberikan kesempatan akan tetapi jangan terlalu membebani mereka dan biarkan mereka menikmati sepak bola seutuhnya saya mendukung bahwa kita harus memberikan kesempatan kepada generasi muda karena mereka akan menjadi pemain masa depan tetapi Anda juga harus membantu mereka menempatkannya di tempat yang tepat karena begitu banyak tekanan di Liga Inggris yang saya yakin adalah Liga tersulit di dunia sejauh ini Anda harus memberikan mereka waktu memberi mereka kesempatan dan membiarkan mereka tumbuh secara normal tanpa tertekan tentu saja jika para pemain muda meminta saran saya akan memberikan pendapat dan saran karena saya ingin membantu mereka ujar Ronaldo kepada Sky Sport Yup, kini menarik ditunggu apakah Ten Hag berani memainkan Garnacho di laga-laga besar Manchester United sebab kita tahu bila Rasport maupun Sancho belum juga menunjukkan permainan maksimalnya maka bila demikian tidak ada salahnya memainkan Garnacho yang secara mental tentu sudah teruji karena bagaimanapun ia sudah pernah beberapa kali tampil bersama tim utama Manchester United Terima kasih telah menonton!